Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di Mama Risa Aska Channel Kali ini Saya akan watch 9 dari Bahan dasar pisang Yang saya namakan Pisang comel atau pisang Coklat tumer Dan bahan-bahan yang perlu dipersiapkan Disini ada pisang uli Sebanyak 10 Ini boleh bebas Pisang apa aja Pisang ambon, pisang kepok Atau pisang yang lainnya Terus ada keju Disini secukupnya Kira-kira ini sebanyak 150 gram keju yang sudah diparut Ini kebetulan kejunya Saya campur dengan keju mozzarella Ada mesas Ini secukupnya Ini juga sebanyak kurang lebih 150 gram mesas Atau di rumah ada stok coklat blok Boleh diganti dengan coklat blok Dan untuk bahan papisnya Disini saya menggunakan kulit lumpia Ini yang sudah jadi ya Ini banyak sekali ditemukan di Pasar Atau di warung-warung sayur Dan disini ada tepung terigu Ini sebanyak 2 sendok makan Setengah sendok teh garam Ada setengah sendok teh bubuk kayu manis Kalau tidak ada Bisa di skip Oke Tahap selanjutnya Saya akan menghaluskan pisang Beserta Garam Tepung terigu Dan bubuk kayu manis Oke setelah seperti ini Saya akan menghaluskannya ya Ini saya menggunakan Seperti ini Untuk yang saya lapisi dengan plastik Saya tumbuk seperti ini Atau mau menggunakan chopper Atau blender boleh ya Tapi disini saya Ditumbuk aja Terus dihaluskan Seperti ini ya Kita tumbuk Sampai Jangan terlalu halus ya Kira-kira pisangnya sudah hancur Ya kira-kira Seperti ini ya Lalu tahap selanjutnya Saya akan Masukkan Tepung terigu Bukitah bubuk kayu manis Ini bubuk kayu manis Ini bubuk kayu manis ini fungsinya hanya untuk Agar pisang coklat lumer ini Ini wangi rempah-rempah Ini wangi rempah-rempah ya Kita aduk seperti ini Pastikan untuk pisangnya Pisangnya sudah masang Agar dia rasanya manis ya Jadi tidak menggunakan gula lagi Aduk terus seperti ini Gunanya terigu disini Hanya untuk sebagai Pengerat ya Pada adonan ya Agar tidak terlalu lembek Karena pisang itu kan Lembek ya Kalau setelah dihaluskan Seperti ini Pastikan ini tercampur rata Oke seperti ini Lalu tahap selanjutnya Saya akan Masukkan adonan pisangnya ini Ke kulit lumpia Setelah seperti ini Ini kulit lumpia nya Saya double dua ya Karena ini tipis banget Kulit lumpia nya Lalu Saya akan masukkan Adonan pisang yang tadi Yang sudah kita haluskan Ini selera ya Mau berapa banyaknya Isi pisangnya Seperti ini Lalu saya akan Masukkan Meses Lalu saya akan Masukkan Kiju Seperti ini Oke Sekarang kita tutup Tutup ya Seperti Amblok Tutupnya Lalu saya akan Rekatkan Disini saya Menggunakan putih telur ya Kalau tidak ada Di rumah putih telur Tidak ada Boleh diganti Dengan sedikit air Dia akan menempel Seperti ini Lalu kita Lipat lagi Sisinya Kita koleksi lagi Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kita lakukan lagi Kita lakukan lagi Kita masukkan Meses Kita masukkan Keju Kujunya banyak Juga Gak apa-apa ya Karena dikondisi Untuk sendiri Lalu kita tutup Seperti tadi Kita Dipengkan Sebentar Kita olesi dengan Putih telur Seperti ini Lalu kita tutup Kita tutup Seperti ini Cantikkan Kalau di rumah Kulit tumpiannya Agar tebal Boleh menggunakan Satu lembar saja ya Disini saya Menggunakan Dua lembar Karena kulit tumpiannya Tipis Seperti ini Masukkan Kulit tumpiannya Giju Kita tutup Seperti amplop Kita olesi dengan Putih telur Putih telur Putih ini Kita kasih putih telur Sisinya Pastikan Dia menempel Atau rapat Seperti ini Oke Lakukan Sampai habis Oke Setelah Jadi seperti ini Lalu Saatnya Kita untuk Menggoreng Oke Setelah Minyak kanan Saya akan Masukkan ya Tapi Jangan terlalu besar ya Seperti ini Pastikan Pisangnya ini Terendam ya Dengan minyak Ini karena saya Wajannya kecil Alatok panah kecil Jadi saya menggorengnya Dua-dua Kita tunggu Hingga Kuning kecoklatan Seperti ini ya Oke Kita tunggu Hingga Kuning kecoklatan Oke Setelah Saya tunggu ya Kira-kira Tiga menit Ini Saya balik Untuk api Jangan terlalu besar ya Seperti ini Agar dalamnya Matang sempurna Oke Kita tunggu lagi Hingga Kuning kecoklatan Oke Setelah Kuning kecoklatan Saya ambil ya Seperti ini Oke Seperti ini ya Lalu saya akan tiriskan Lalu saya akan masukkan Adanan berikutnya Kita tunggu seperti tadi ya Hingga Kuning kecoklatan Dan ini hasil akhirnya Ini atasnya saya kasih Topping coklat Atau mau dikasih keju juga boleh ya Pokoknya selera Ini enak banget loh Perpaduan antara pisang, coklat, dan keju Selamat mencoba di rumah Jangan lupa Untuk tekan like Comment Share Dan subscribe Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati